Intro Kompao guys Apa kabar semuanya teman-teman Moga-moga sehat-sehat aja Dimanapun teman-teman berada Nah sesuai dengan judulnya Video kali ini tuh emang agak Serem-serem gimana gitu ya Horror-horror gimana gitu Horror Jepang Jadi ceritanya guys Sebenernya video ini udah gue ambil Pas hari makan Ke restoran Indonesia Sama Syacho Jadi videonya pas banget diambilnya Di malam hari itu Sebenernya gak kebayang guys Buat bikin konten horror kayak gini Tapi karena Kejadian dan pengalaman sendiri Terus kata Syacho kenapa dihapus Upload aja itu kan buat ini Buat pengalaman aja gitu Itu kan momen pengalaman sendiri Yang dihapus gitu Gue gak kepikiran juga buat di upload Jadikan konten gitu gak kepikiran Tapi kata Syacho yaudah Jadi singkat ceritanya guys Jadi buat temen-temen yang Belum nonton video Gue sama Syacho Makan ke restoran Indonesia Itu Syacho suka banget Sama makanan Indonesia Emang dia suka sih Dari dulu juga suka Dia kangen makanya dia Minta makan ke restoran Indonesia Yang belum nonton Nih videonya disini Jangan lupa Klik link disini Oi guys Kita balik lagi ke topik kita Itu tentang Video yang horror ini guys Jadi ceritanya itu Habis dari Makan di restoran Indonesia itu Syacho mau ini Lihat pemandangan Kanagawa gitu kan Yang view-nya view Pemandangan alam gitu Daerah-daerah Gunung lah gitu Itu kan Kanagawa itu banyak bukit gitu Nah Jadi ceritanya Syacho itu Cari-cari di internet Dapet Info Ada pemandangan yang bagus gitu kan Kita berangkat ke sana Pake mobil gitu kan Udah langsung berangkat Awalnya guys Pas kita udah mulai Naik ke atas Bukit atau gunung itu Bukan gunung juga ya Bukit kali ya Nah itu Keadaannya itu Hujan krimis guys Hujan krimis Terus Pas kita udah mulai Naik ke atas Itu agak Apa ya Banyak kabut gitu loh Masih keliatan sih Tapi kabutnya Ya gak terlalu tebel banget Tapi berkabut lah gitu Nah dari situ sih Biasa aja Syacho nyetir Kayak biasa juga Karena ada lampu merahnya Jadi kita berhenti kan Terus petugasnya keluar Pas udah hijau Kita baru dikasih jalan Nah ternyata Pas kita udah jalan Lihat ke kanan itu Ada tebing lagi Di rekonstruksi ya Renovasi atau apa gitu Lagi dimenerin lah Supaya gak longsor gitu Ternyata Ternyata Terima kasih telah menonton Terus kabutnya semakin lama Semakin tebal gitu Nah pas disini udah tebal banget kan Itu ngeri banget ancir Serius ngeri banget Terus ada Papan informasi juga banyak Ini rusak rusak liar Nah dimana Ada rusak liar biasanya Pasti ada babi hutan Liar juga Terima kasih telah menonton Terus kita nyampe Di satu lokasi Ada tower gitu kan Ada tower situ Bisa ngeliat pemandangan Nah kita masuk situ Ternyata Karena kabutnya itu tebal banget Kita gak keliatan apa-apa sama sekali Ternyata pas kita udah Makin Makin kedalem gitu ya Suasanya makin serem anjir Sekarang gue merinding banget Itu ngeri banget Emang Rasanya tuh ada sesuatu gitu Di Di sepanjang jalan itu Yaudah kita cabutkan Nah terus Disini udah mulai Apa ya Kabutnya itu Mulai hilang Dan kita bisa ngeliat Sampai jauh gitu Dari lampu mobil Anjir itu serem banget Itu banyak pohon-pohon Gak ada orang Terus kiri kanan itu Banyak pohon gitu kan Itu kalau ada apa-apa Gak bisa kabur gitu Mobilnya satu arah gitu kan Gak bisa langsung puter balik Karena ada Jurang gitu Nah Kita nyari tempat puter balik Sampai ke bawah Ada rumah tuh Gak tau rumah Gak tau apa gitu Pokoknya Ketemu kayak gitu kan Ada Apa Feelingnya itu gak enak gitu loh Rasanya gak enak Jadi jujur Gue gak berani turun Gue udah ngeri Terus gue langsung bilang Cabut-cabut Kita langsung cabut aja Nah jadi mobil Langsung puter balik Pokoknya feeling itu gak enak gitu Ngeri gitu Baru ya nobo selamat menikmati selamat menikmati terus kita lupa jadi jalan yang mana ada jalan belok kanan belok kiri pas belok kiri itu lurus lagi terus ada belok kanan lagi kita gak tau itu pokoknya tujuannya kita pengen cari jalan keluar itu sekitar jam berapa tuh jam tigaan ya jam tigaan seingat gue itu jam tigaan kita gak ketemu jalan keluar tuh dan jalannya itu gak ada di map gak ngerti itu kenapa awalnya itu jalan itu ada di map pas kita salah jalan jalannya gak ada di map lagi gak ada di navigation ya kita muter-muter tuh cari jalan terus itu ngeri asli gak berani keluar dari mobil kita jalan pelan-pelan ngeliatin sampe jauh banget itu muter-muter terus tuh gak kerasa ternyata pas kita udah ketemu jalan-jalan kayak ada kehidupan gitu loh ya nyampe-nyampe kita keluar ke jalan raya itu kalau gak salah jam 6 udah pagi itu udah pagi selamat menikmati ini gue baru ngerekam lagi soalnya yang sebelumnya itu sebelum ketemu jalan keluar jalan raya masih jalan gunung itu gue gak ngerekam tapi pas udah turun ke jalan rayanya itu jadi gue ngerekam lagi jujur ini pengalaman yang menarik serem asli ngeri gue penasaran tapi takut gitu seminggu kemudian Syaco gak sengaja baca-baca berita gitu ketemu artikel dia langsung ngirim ke gue gue bilang ini apaan gitu terus dia bilang ini lokasi yang sempet kita kesana gitu ini lokasinya hutan di atas bukit gitu apa bukit di atas hutan lokasinya itu emang terkenal emang terkenal serem banget angker dari artikel itu kita baca ini ada penampakannya kayak gini nah ini kelihatan kan ada orang gak apa penampakan wajah beberapa penampakan ini dari hasil artikel ini yang sebelah kanan ini ada bocah ya nah ini ada bocah terus kalau yang sebelah kiri ini ada gambar wajah gitu ada penampakan wajah jadi ada 4 ya 1, 2, 3, 4 ada 4 nah itu bener-bener gak kebayang ternyata itu lokasinya emang lokasi angker selang beberapa hari pas gue pas gue dikirimin artikel dari Shaco itu gue coba tanya-tanya ke temen gue di perusahaan gue itu emang dia itu orang Kanagawa dan dia itu tinggalnya dekat lokasi ini lokasi angker ini nah pas gue tanya ke dia tau gak lokasi ini dia bilang ah itu gue sodorin kan artikelnya ini lokasi paling terkenal katanya ini emang terkenal serem banget orang-orang di Kanagawa tau deh katanya terus gue tanya lagi kan sama orang Kanagawa yang lain temen gue juga iya ini terkenal 3 orang gue tanyain dia bilang ini terkenal seremnya ini angkernya itu emang udah terkenal udah sering terjadi kecelakaan terus sering ada penampakan katanya ini penampakannya itu penampakan di toilet jadi ada tempat buat ngeliat view atau pemandangan ada tower lumayan tinggi gitu kan terbuat dari kayu dan disitu itu lokasi parkirnya lumayan luas nah pas di depan lokasi parkirnya itu ada toilet dan toilet itu terkenal angker banget di satu lokasi itu semuanya terkenal angker terus dari cerita bapaknya temen gue itu dia bilang di jalan-jalan situ biasanya dikasihin bunga kalau bunganya udah layu harus diganti katanya kalau bunganya gak diganti ntar bakalan ada musibah gitu ada kecelakaan dan emang emang dari berita yang saya coba cari-cari di internet emang banyak terjadi kecelakaan sih dari situ nah punya orang Kanagawa ini emang tau lah lokasi ini emang angker banget katanya bapaknya temen gue juga ini lokasinya tempat kumpul hantu-hantu gitu apa ya kalau bahasa Jepang itu namanya Yure emang hantu gitu ngeri gue aja nyebut bahasa Jepang gue takut anjir gue sendirian di rumah gue jadi kepikiran juga nih kalau emang menarik gitu ya soalnya gue penasaran jujur gue penasaran tapi takut kalau ada waktu kapan-kapan gitu ya kalau bisa bikin konten horror kayak gini pengen balik ke sana lagi sih tapi gak sendirian gak berdoa juga sama Syacho doang cari temen-temen yang lain juga ya kalau kapan-kapan bisa main ke sana lagi gitu kan bikin konten horror gitu kita coba-coba main ke sana lagi gimana ya menurut temen-temen gimana jangan lupa komen soalnya lokasinya itu gak terlalu jauh dari dari apartment gue ini jadi mungkin lah untuk main-main ke sana lagi gitu cari temen-temen yang lain juga oke guys sampai disini dulu video kita kali ini thanks for watching and see you again soon bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax